Mantan Pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Sihab berada di Mekah saat FPI menggelar reuni aksi 411 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin, 4 November 2024. Rizik Sihab pun turut memberikan pesan kepada para masa demonstrasi. Habib Rizik meminta agar masa waspada jika aksi tersebut ditunggangi oleh kelompok merah. Kelompok merah yang dimaksud Habib Rizik tersebut diduga merupakan pendukung Basuki Cahaya Purnama atau AHOP. Ditakutkan, kelompok merah tersebut menyerang Cawagup Jakarta Suswono dan PKS dengan dali penistaan agama. Pasalnya, menurut Habib Rizik kasus Suswono dan AHOP sangat berbeda. Saat kasus memanas, AHOP disebut tak mau meminta maaf. Bahkan menurutnya, eks-gubernur Jakarta itu dilindungi oleh rezim Jokowi. Setelah didemo, AHOP baru meminta maaf. Sementara Suswono langsung meminta maaf saat pernyataannya viral. Lebih lanjut dikatakannya, pernyataan Suswono dilakukan tanpa sengaja.